Untuk saat ini sudah tidak ada lagi atau nol kasus COVID-19 di Kabupaten Mempawah Kabit Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah, Mukhtar Siagian mengatakan kondisi nol kasus COVID-19 ini sudah berlangsung sekitar 2 bulan lebih Menurut Mukhtar, kondisi ini tidak terlepas dari semakin banyaknya masyarakat yang mengikuti vaksinasi COVID-19 Kemudian juga kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan Meskipun nol kasus, Mukhtar mengimbau agar masyarakat yang belum vaksin untuk segera mengikuti vaksinasi serta selalu menerapkan protokol kesehatan dalam segala aktivitasnya COVID-19 sudah hampir 1 bulan lebih lah, kita sudah nol kasus Sudah sebulan lebih Pak ya? Sudah sebulan lebih, malah sudah lebih kalau tidak salah Nolnya kasus ini, kalau menurut Bapak, karena apa nih Pak? Karena udah, ya mungkin orang udah sadar kali, kalau sudah divaksinasi Sudah melakukan vaksinasi Pak ya? Ternyata di kita untuk yang sudah melakukan vaksinasi Pak? Sekitar berapa puluh persen Pak? 61 persen 61 persen Pak ya? Sini pertama Dibawa dikari ada masyarakat itu Pak? Ya dihimbau kepada masyarakat, biar bagi-bagi yang masyarakat yang belum vaksin ya Segera-galah vaksin ya Berdasarkan data cakupan vaksinasi Kabupaten Mempawah Sampai dengan 16 Januari 2022 Capaian vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 61,05 persen Kemudian, dosis kedua baru mencapai 43,10 persen Sementara cakupan rata-rata vaksinasi sudah mencapai 52,07 persen Dari Kabupaten Mempawah, Zenpon TV memberi tekan Dari Kabupaten Mempawah, Zenpon TV memberi tekan